Halo, Daycaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Apollo Porsche Panamera S warna putih. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu, guys. Ini adalah Apollo Porsche Panamera S skala 1 banding 43, MZ, Metal Speed Zone. Untuk usia 3 tahun ke atas, pintu bisa dibuka dan pullback. Untuk di sini ada hologram Porsche, jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Porsche. Untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Selanjutnya, untuk bagian belakang. Bagian belakang seperti ini, di sini ada berbagai merek pabrik mobil, tertera di bawahnya di sini. Untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak, menurut saya sudah cukup. Selanjutnya, kita masuk ke bagian DGS. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu, guys. Panjangnya 11 cm, sedangkan tinggi 3 cm, dan lebar bagian spionnya 5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Porsche. Lampu bagian depan menggunakan Mika, grill yang warna hitam dari bahan plastik. Bumper bawah dari bahan logam. Selanjutnya, untuk bagian atas. Kaca bagian depan, tengah, dan belakang ini menggunakan Mika, kaca spion dari bahan logam. Bagian badannya ini seluruhnya dari bahan logam. Selanjutnya, untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet, pelak dari bahan plastik. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka ya. Seperti ini. Steernya ada di sebelah kiri. Steer dan tempat duduk bagian dalam dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian belakang. Bagian tengah di sini ada tulisan Porsche dan Panamera S ya. Untuk lampu bagian belakang menggunakan Mika. Bumper bawah di sini dari bahan plastik. Karena lampu bawah di sini ada empat juga dari bahan plastik. Dan selanjutnya, untuk bagian bawah. Di sini ada tulisan Made in China, MZ. Skala 1 banding 43 Porsche Panamera S. Used under license. Bagian bawah ini warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Porsche ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda berminat, silakan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya. Hari ini, saya dari Smedshop. Pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.